Bertempat di halaman kantor kecamatan Semarang Tengah, pemerintah kota Semarang kembali kelar pasar murah. Dibuka langsung oleh wali kota Semarang, Hefearita Guner Yanti Rahayu. Pasar murah ini untuk menekan inflansi di kota Semarang. Sejumlah bahan kebutuhan pokok seperti beres, minyak goreng, dan gula dijual lebih murah dari harga di pasar, yang terpaut Rp2.000 hingga Rp4.000. Dan sananya pasar murah ini akan dikelar di setiap Jumat di setiap kecamatan di kota Semarang. Meringankan beban, karena tadi bisa dilihat teman-teman media, contohnya harga bawang merah saja di luar ini Rp34.000, di sini hanya Rp30.000, ini kan selisihnya sampai Rp40.000. Dan ini adalah upaya-upaya selain untuk meringankan masyarakat, kami selain memberikan pasar murah, tapi juga ada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan, ini kita berikan juga keduan sepapu. Gunanya ada yang... Pasar murah dengan konsep pangan murah dan aman tersebut diharapkan akan semakin membuat harga-harga kebutuhan bahan pokok tetap terjangkau dan tidak ada kenaikan harga yang cukup tinggi seperti yang sudah biasa terjadi di setiap kali jelang lebaran datang. Valentania, Subarang TV